Dan pemirsa tahun ini MNC Group kembali menyalurkan hewan kurban melalui pengurus besar Nahdlatul Ulama. PBNU dinilai sebagai mitra yang tepat untuk menyalurkan kurban kepada masyarakat muslim yang berhak menerimanya. Berkurban tidak hanya sebagai upaya mentaati perintah agama, tetapi juga mengajarkan manusia untuk peduli kepada mereka yang kekurangan. MNC Group melalui MNC Peduli setiap tahun rutin menyalurkan hewan kurban kepada organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama. PBNU menerima satu ekor sapi limusin dengan berat 1 ton 50 kg, yang diserahkan langsung oleh Cerman MNC Group Haritanus Ripio. Ya jadi memang ini sudah kami lakukan setiap tahun, sudah beberapa tahun cukup lama. Setiap tahun selama idul ada kami membagikan hewan kurban, dan alhamdulillah jumlahnya meningkat terus, khusus untuk tahun ini lebih dari 500 hewan kurban yang kami bagikan. Jadi seluruh kabupaten kota, karena kami punya tempat kantor ya di setiap kabupaten kota, dapat jatah hewan kurban yang kami kirimkan. Ini salah satunya yang kami saturkan melalui PBNU, karena PBNU kan tempat juga di mana menaungi banyak masyarakat, paling besar bahkan masyarakat muslim di Indonesia, yang paling efektif ya untuk menyalurkan kepada masyarakat yang berhak lah, yang perlu dibantu. Vukti nyata bahwa Pak Haritanus peduli dengan sesama, peduli dengan semua masyarakat, lintas agama, lintas budaya, lintas partai, lintas ormas. Kita harapkan yang lain juga, para pengusaha-pengusaha yang lain, malik berlomba, bukan karena politik ya, malik berlomba, peduli dengan saudara-saudara kita yang kena bencana itu. Di hari lebaran yang sangat mulia ini, merupakan simbol syiar Islam, Pak Haritanus ibu meramaikan. Itu kan berarti lintas agama sudah. Hewan kurban akan disalurkan PBNU kepada masyarakat yang berada di titik-titik kemiskinan. Dengan berkurban, masyarakat juga turut ambil bagian dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.